Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu tampil mesra saat berada di depan kamera akan tetapi hal itu berbanding balik ketika keduanya berada di belakang kamera atau di belakang panggung hal itu diungkapkan oleh Inul Daratista bagaimana informasi selengkapnya? mari simak ulasan ini sampai habis pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang menjadi sorotan usai dijodoh-jodohkan oleh publik seiring berjalannya waktu publik pun merasa ada yang jangkal dengan hubungan mereka dan menuduh sebagai set tinggal mendengar hal itu Inul Daratista yang kerap dekat dengan Lesti Kejora membantah hal tersebut ia pun mengaku bahwa Lesti sering curhat tentang Bilar kepadanya kemarin sempat bilang Allah itu ngasih aku ini bunda setelah aku begini dapat ini disyukurin aja gitu sempat ngobrol lama juga kata pemilik Inul saat ditemui di studio Strang TV pemilik goyang ngebor ini pun mengaku mendoakan mereka dan berharap bisa berakhir di pelaminan mudah-mudahan bunda berharap ini adalah pilihan terakhir kalau seandainya sama Bilar sambung Inul Daratista saat ditanya lebih lanjut soal settingan yang pun sempat naik hitam dan membeberkan perilaku Lesti dan Bilar yang tak tersorot kamera lah gimana setting settingan Tokyo mereka dibelakang bestek sayang-sayangan moso settingan ndaklah ora ono celutup pelantun mawar merah itu dede lagi mojo lagi suap-suapan makan moso gitu settingan orang gak di DelatTV kok settingan tak ingin membocorkan soal hubungan Lesti dan Bilar Inul pun memilih untuk mengakhiri wawancara dengan awak media pedang dud Inul Daratista menepis isu hubungan settingan yang biasa dituduhkan pada pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak mengerti dengan tuduhan banyak orang istri Adam Susno ini sampai mengungkapkan kemesraan Lesti dan Rizky Bilar di belakang layar menyaksikan secara langsung Inul bahkan berani menjamin bahwa di belakang layar keduanya sudah sama-sama menggunakan pangkilan saya masih tak ingin membahas rencana sakral Leslar Inul berharap bahwa jika keduanya berakhir di pelabinan keputusan hati menjadi yang paling utama dibandingkan dengan perjodohan fans doa menjadi yang paling ampuh dijadikan sandaran untuk keduanya nggak yang jelas mudah-mudahan sih aku berharap ini bukan karena benar mereka mau menikah kalaupun benar mudah-mudahan bukan dirujuk-rojokin sama followernya atau fansnya ucap Inul Daratista begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh